Pasukan Pertahanan Israel, IDF, kembali menjadi sasaran serangan di utara kota Gaza. Tempat berkumpulnya tentara dan senjata IDF di wilayah tersebut dihujani mortir oleh Saraya Al-Quds. Akibatnya Israel pun mengalami kerugian cukup besar. Dilansir dari Pars Today, serangan tersebut diluncurkan pada Jumat 22 Desember 2023. Al-Quds mengaku pasukannya berhasil memporak-porandakan markas dan sejumlah senjata IDF. Selain itu, Al-Quds juga mengklaim bahwa pihaknya berhasil menjatuhkan pesawat tak berawak rezim Zionis di Gaza. Bahkan Jumat kemarin Saraya Al-Quds telah memamarkan, bangkai, pesawat tak berawak Zionis tersebut. Di mana drone itu tampak rusak parah hingga tak bisa digunakan kembali. Di sisi lain Abu Obeida, jurubicara Brigada Al-Qasam, juga mengklaim bahwa pasukan telah menyerang posisi Zionis hingga lebih dari 15 kali. Di mana menurut Abu Obeida, saat ini Al-Qasam telah berhasil menghancurkan 720 kendaraan militer musuh secara total maupun sebagian. John Law Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia